Tidak mudah ya untuk bisa berhasil dalam komersialisasi propolis ini ya. Nah, faktor apa saja yang bisa menentukan keberhasilan komersialisasi propolis ini Pak, selain tadi ada SNI yang memenuhi standar? Silahkan Pak. Oke, kebetulan kalau dari pengalaman saya sendiri, kami itu tiga, kami punya semacam tiga faktor penentu keberhasilan kami. Yang pertama, kalau dengan bahasa sederhana, kita sebutnya dengan socio-teknoprenorship. Jadi, komersialisasi propolis ini didukung oleh tiga pilar. Yang pertama, aspek sosialnya, yang kedua aspek teknologi, dan yang ketiga adalah aspek entrepreneurship-nya. Nah, ketiga pilar ini kemudian ya dengan bahasa populer sekarang disebut dengan socio-teknoprenorship. Nah, dari sisi aspek sosial, kita itu punya jaringan yang sangat kuat para petani lebah propolis. Dalam hal ini lebah tanpa sengat di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera Utara sampai ke Maluku. Nah, total kita telah melibatkan sekitar 1.600 lebih petani lebah propolis atau lebah tanpa sengat. Jadi, luar biasa dari aspek sosial ada begitu banyak petani yang terlibat dalam komersialisasi ini. Para petani, inilah yang kemudian menjadi pensuplei raw propolis. Nah, itu dari sisi aspek sosial. Karena, ya bagaimanapun dalam komersialisasi propolis, dalam bisnis propolis, keberlanjutan, keterjaminan suplei bahan baku itu menjadi sangat penting. Dan dalam hal ini, dalam konteks komersialisasi propolis, kita menjadikan para petani itu bukan hanya sekedar sebagai pensuplei propolis, tetapi memang kita ingin mengangkat, ya, membantu berkontribusi meningkatkan pendapatan mereka. Karena selama ini petani lebah kan, ya, sejujurnya di lapangan propolis ini lebih banyak dipersepsikan sebagai ampas, dibuang. Nah, kami katakan jangan dibuang, itu ampas. Bisa diolah dan kemudian bisa diubah menjadi komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Yang kemudian, itu juga yang mendorong kami bagaimana ikut berkontribusi memberikan, katakanlah, introduksi teknologi tepat guna kepada mereka, supaya mereka bisa mengolah ampas, ya, hasil panen lebah tanpa senat itu menjadi produk yang berdilai atau propolis tadi. Nah, jadi dari sisi sosial, itu kita punya dukungan lebih dari 1.600 petani di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua, pilar yang kedua, kami memang punya keunggulan dari sisi teknologinya. Teknologi itu yang kemudian, ya, kita coba, apa namanya, komunikasikan ke pasaran. Bahwa propolis syair nasional, propolis kita itu bukan hanya sekedar propolis syair, tapi ada teknologi di dalamnya. Nah, kita punya data, misalnya, patent dari berbagai negara mengenai patent teknologi ekstraksi propolis itu macam-macam. Pelarut yang digunakan apa, waktunya berapa lama, suhu yang digunakan berapa derajat, itu semua kita bandingkan. Dan kita punya teknologi yang namanya teknologi ekstraksi singkat. Jadi, kalau misalnya peneliti-peneliti lain atau perusahaan-perusahaan lain, ekstraksinya itu butuh waktu, ada yang setengah jam, ada yang satu hari, dan sebagainya, kita mengekstrak propolis itu sangat-sangat singkat, hanya butuh waktu sekitar 5 menit, selesai. Nah, itu juga yang kemudian dengan teknologi yang unggul ini, membuat propolis kita itu harganya lebih kompetitif di pasar. Nah, kemudian yang pilar yang ketiga, dalam keberhasilan komersialisasi propolis ini, adalah memang jiwa kewirausahaannya, entrepreneurship-nya. Tanpa didukung dengan entrepreneurship, memang agak sulit kalau hanya mengandalkan teknologi saja, hanya mengandalkan jaringan katakanlah petani-pensuplainya saja, agak sulit. Jadi, ketiganya harus digabungkan. Dan dalam hal ini saya bersangat bersyukur, sebelum bergabung sebagai akademisi, saya sempat lama bergabung dengan perusahaan, di mana, apa namanya, wawasan dan jiwa bisnis itu cukup tertempa selama 8 tahun. Jadi, ketika saya masuk sebagai akademisi, saya juga bisa merasakan betul bahwa, saya memang merasanya, apa, pengetahuan bisnisnya, pengetahuan praktisnya ya, pengetahuan praktis bisnisnya, wawasan bisnisnya, dan jiwa bisnisnya, saya merasa, ada keunggulan, dibandingkan kolega-kolega sesama akademisi yang lain. Dan itu berkat pengalaman 8 tahun di perusahaan food supplement. Nah, dari dengan ketiga tadi, pilar sosial, teknologi, dan entrepreneurship, itu yang kemudian secara keseluruhan, saling bersinergi, sangat menentukan keberhasilan dalam proses komersialisasi propolis sayur. Gitu, Pak? Oh iya, ternyata banyak ya faktor yang berpengaruh ya, baik aspek sosial, teknologi, dan entrepreneurship, yang kalau kita gabung tadi menjadi socio-technopreneurship. Ini memang tidak mudah, Pak, ya, di dalam mengelola bisnis ini. Nah, apalagi nih, ya, Bapak, ya, untuk bisa membangun bisnis propolis ini, sehingga kita lihat kan sekarang cukup berhasil gitu, khususnya untuk mengembangkan propolis Indonesia. Silakan, Pak. Ya, selain tiga pilar tadi, faktor lain yang menentukan keberhasilan komersialisasi propolis, karena sebetulnya, karena posisi saya pas yang beruntung. Posisi saya beruntung itu maksudnya, saya sebagai akademisi, tetapi saya punya background, punya pengalaman dalam dunia bisnis. itu yang kemudian saya kombinasikan, saya integrasikan. Jadi, antara, kalau akademisi kan dari sisi saintifiknya lebih kuat, tetapi pengalaman praktis di bisnis kan biasanya sangat terbatas. Nah, begitu juga sebaliknya, dunia bisnis, sisi saintifiknya biasanya sangat terbatas. Tapi, kemampuan dalam mengelola bisnisnya, mengelola penjualan, bagaimana menawarkan, mempersepsikan produk ini unggul di pasar, itu biasanya lebih unggul. Nah, sehingga, saya memang berusaha mencoba mengintegrasikan antara dunia akademis dengan dunia bisnis. Yang kebetulan saya punya kedua-duanya. Jadi, dalam hal ini memang saya sangat bersyukur. Sebelum bergabung sebagai akademisi, saya punya sempat lama dulu bergabung di perusahaan swasta, di perusahaan kebetulan perusahaan full supplement. Nah, jadi, integrasi antara akademik dengan, apa namanya, dunia bisnis tadi, itu yang membuat memang, apa ya, relatif saya lebih mudah untuk meyakinkan, katakanlah stakeholder, di pasar, bahwa produk ini unggul. Kira-kira begitu, Pak. Tadi kan Bapak juga menjelaskan bahwa pasar domestik dulunya, di Indonesia ini kan didominasi propolisasi, baik dari Inggris, Australia, dan negara lain, bahkan dari Brazil, lihat kalau tidak salah itu, mendominasi pasar Indonesia. Nah, bagaimana kondisi saat ini, Pak? Apakah propolis Indonesia sudah mulai diperhitungkan? Ya, nah ini sangat menarik memang. Jadi, sampai tahun 2011, boleh dibilang 100% propolis yang beredar di pasar domestik, pasar nasional, itu 100% propolis asing. Nah, setelah 2011, baru ada sedikit-sedikit propolis nasional. Dan boleh dibilang kami yang pertama memproduksi propolis sayur nasional. Nah, sampai tahun 2019, itu ternyata propolis sayur nasional, itu kurang dari 5% pangsa pasarnya. Kemampuan untuk memperebutkan pasar, kecil sekali. Nah, setelah ada SNI, karena SNI itu diberlakukan akhir 2018, tapi butuh sosialisasi, butuh waktu untuk sosialisasinya, nah, kita lihat, ternyata efeknya itu sejak tahun 2019, itu terasa. Setelah ada SNI. Jadi, setelah 2019, pangsa pasar propolis nasional itu terus meningkat. Data tahun 2020, kami perkirakan pangsa pasar propolis nasional itu melebih dari 30%. Jadi, kenaikannya luar biasa fantasis. Nah, kenaikan yang fantasis ini banyak faktor. Pertama, ada SNI sebagai standar betul. Yang kedua, di tahun 2019 juga sudah mulai ada beberapa produsen propolis sayur nasional. Jadi, bukan hanya kami saat ini. Sehingga, dengan kondisi seperti itu, memang di tahun 2020 sangat mengembirakan. Pangsa pasar propolis sayur nasional dalam hal ini sudah mampu merebut sekitar 30-an persen. padahal sebelumnya, sebelum 2019 itu kurang dari 5%. Itu luar biasa. Kalau saya perkirakan saat ini di tahun 2021, memang apa namanya, pangsa pasar dari propolis sayur nasional rasanya sudah lebih dari 30%. Jadi, ini satu hal yang sangat mengembirakan dan mudah-mudahan ke depan akan terus meningkat. Itu, Pak. Mahani kan juga punya pendidikan formal ya, S3, dokter di bidang gisi ya, dari IPB ya, Pak Mahani ya. Tapi, saya dengar juga, Bapak kan sekarang juga mengembangkan budidaya lebah lebah tanpa sama yang menghasilkan propolis nih. Apa yang mendorong? Dokter Mahani juga berparik di dalam pengembangan budidaya lebah tanpa sengat ini. Iya. Memang, sebetulnya, saya menceburkan diri dalam dunia budidaya lebah tanpa sengat, itu sebetulnya di luar apa namanya itu, di luar apa ya, kegiatan resmi sebagai akademisi, itu di luar itu. Karena, secara resminya, saya memang ya, di bidang teknologi pangan, ya, terutama di propolis, jadi produk-produk lebahan. Nah, saya masuk ke dunia budidaya lebah tanpa sengat, bahkan sekarang saya lebih menggeluti breeding-nya, pembibitannya, itu karena saya menyimpan kekhawatiran yang sangat besar terhadap propolis ini. Saya berpikir bahwa propolis sehid nasional yang sudah mampu merebut pangsa pasar sekitar 30 persen, itu harus dijaga. Harus dijaga. Nah, untuk menjaga itu, salah satu kekhawatiran besar saya adalah dari aspek suplai bahan baku propolisnya. Dan, bahan baku propolis di Indonesia, selama pengalaman saya, yang paling bisa diharapkan adalah dari lebah tanpa sengat. Oleh karena itu, saya berpikir, wah, saya harus menceburkan diri dalam dunia budidaya lebah tanpa sengat. Makanya, kemudian saya aktif kemana-mana membina kelompok-kelompok tani hutan untuk berbudidaya lebah tanpa sengat. Dan, ada misi saya yang sangat jelas di situ, bagaimana masyarakat pembudidaya lebah itu bukan hanya berorientasi pada hasil madunya, tapi propolisnya. Jadi, kepentingan saya di situ adalah untuk mengamankan suplai propolis. Karena di pasar, propolis saya yang nasional sudah mendapatkan tempat di hati pelanggan. 30 persen itu luar biasa yang harus kita syukuri. Dan itu harus dijaga. Nah, sehingga memang saya secara otodidak, secara personal, boleh dibilang saya buka jas almamater lah ya, jas saya sebagai dosen umpan saya lepaskan. Secara pribadi saya menggeluti itu. Meskipun belakangan akhirnya saya juga berani membuka diri juga bahwa aktivitas saya dalam budidaya lembah tanpa sengat, saya sebagai dosen umpan juga belakangan. Karena kalau awal-awal kan nanti mengundang pertanyaan, loh, orang teknologi pangan masuk ke dunia budidaya kan jadi pertanyaan. Padahal sebetulnya saya dalam rangka mengamankan produksi suplai propolis mentahnya. Jadi, hulu dan hilirnya bisa nyambung ya. Betul, betul. memang menarik sekali ini, tapi sayang waktu kita agak terbatas nih. Pertanyaan terakhir nih, apa harapan Rektor Mahani bagi masa depan propolis Indonesia? Iya. Sebelum saya menyampaikan harapannya, saya ingin menyampaikan sedikit dulu tentang masalah yang menjadi bom waktu bagi dunia propolis di Indonesia. salah satu masalah dalam propolis sayur nasional adalah bahan baku. Bahan bakunya itu, kalau dalam dunia bisnis kan sederhana. 4K 1H harus terpenuhi. 4K 1H itu 1 kuantitas, 2 kualitas, 3 kontinuitas, 3 konsistensi, dan kelima 1H itu harga. Kalau 4K 1H itu terpenuhi, maka bisnis pasti akan langgar, pasti akan kompetitif. Nah, persoalan utama dalam suplai propolis mentah atau propolis itu 4K 1H-nya. Nah, sehingga harapan saya ke depan tidak jauh-jauh dari masalah pokok dalam dunia propolis. Jadi, dunia propolis itu masalahnya bukan di hilirnya, tapi di hulunya. Karena umumnya petani lebah kita lebih suka dengan sesuatu yang instan, yang gampang dijual, yaitu madu. Kalau propolis kan memang nilainya tinggi, tetapi prosesnya sangat panjang. Sehingga banyak petani kita yang tidak tahan dengan kondisi seperti itu. Pengennya yang instan. Nah, masalahnya itu 4K 1H, sehingga harapan saya ke depan memang harapan saya dalam dunia propolis ini perlu apa namanya sinergi semua pihak untuk bisa mengamankan atau mensupport dari sisi budidaya lebah propolisnya. agar keberlangsungan, keberlanjutan suplai propolis yang memenuhi 4K 1H itu tetap terpenuhi. Dan Indonesia, saya bisa katakan bahwa Indonesia itu punya kelebihan karena setiap daerah biasanya punya vegetasi unik. Nah, vegetasi unik itu misalnya sebagai contoh di Kalimantan ada banyak panaman rengas. Panaman rengas itu kan getahnya luar biasa sangat toksik karena kulit kita bisa melepuh. Tetapi ketika getah rengas itu diambil oleh lebah tanpa sekat diubah menjadi propolis, propolisnya akan berubah menjadi propolis yang aktivitas biologisnya sangat kuat sebagai antikater luar biasa. Nah, daerah lain misalnya di Rio, daerah lain dikatakanlah di Sulawesi Selatan, Bangka, dan sebagainya semua, setiap provinsi punya keunikan vegetasinya. Nah, seandainya keunikan vegetasi sumber resin ini dijaga, dirawat, dimaksimalkan, maka Indonesia bisa menjadi lubung propolis dunia. jadi kuncinya di dunianya Pak Budi ini, kunci keberlanjutan propolis itu, di situ, di hulunya. Bagaimana memastikan tanaman sumber resin untuk propolis dijaga betul? Baik, terima kasih Pak Mahani. Tepat sekali Bapak tadi menyampaikan kaitannya dengan vegetasi dan pentingnya tanaman sebagai sumber propolis bagi lebah dan ini menunjukkan kaitan dengan channel kita, channel Dr. Pak. Dengan demikian, kita penting sekali menjaga kelestarian berbagai vegetasi tanaman Indonesia yang menjadi sumber propolis bagi lebah tanpa sengat kita. Dengan demikian, tidak salah kalau kita menutup pertemuan kita dengan menutup takar kita, tanaman sehat, Indonesia kuat. Mohon bisa membantu mengulang, Pak. Tanaman sehat, Indonesia kuat. Tanaman sehat, Indonesia kuat. Wah, luar biasa ini, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Yeah.